Kami bertani secara organik karena kami menyadari bahwa dengan kami melakukan pola tanam organik itu jauh lebih sehat ya, relatif lebih sehat dibandingkan dengan konvensional ya. Karena kan dari gambaran besar juga kami hendak mengajarkan pola hidup sehat kepada masyarakat. Ya, jadi salah satunya ya dengan sayuran organik. Dengan lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang berasal dari bumi, yang diproduksi langsung oleh bumi, tentunya itu akan mengurangi polusi secara tidak langsung dan juga tentunya menurunkan resiko dari dampak pemanasan global. Terima kasih telah menonton! Selamat datang! Selamat datang saya dengan Andi, kita ada di Shalem Farm. Ini adalah kebun yang kami usahakan bercocok tanam dengan cara organik. Dan apa yang kami lakukan di tempat ini adalah kami menanam sayur-sayuran dengan cara organik tanpa pupuk kimia ataupun pesticida kimia. Jadi, semua alami. Luas Shalem Farm sekitar 2 hektare lebih. Terhampar di beberapa tempat ya, di atas sana juga di bawah sini. Kami memutuskan untuk melakukan dengan organik karena kami percaya bahwa pertanian organik itu akan lebih bersahabat dengan alam dan kami ingin untuk berbagi dengan lebih banyak orang bagaimana memiliki pola hidup yang lebih sehat. Dengan makan sayuran-sayuran yang organik yang semuanya berasal dari bahan-bahan alami, tentu saja akan membuat tubuh kita relatif lebih sehat. Terima kasih. Hasil panen dari kebun ini biasanya kami kirim ke rumah sehat kami di daerah Sentul, di mana tempat orang-orang yang datang untuk belajar pola hidup sehat. Nah, mereka stay di sana untuk belajar pola hidup sehat. Nah, sayuran ini kami kirim ke sana untuk mereka makan dan untuk mereka nikmati. Selain daripada itu, kami kirimkan ke toko kami di daerah Jakarta, daerah Murakarang dan Sideng. Dan juga beberapa kami kirimkan langsung ke pelanggan kami yang kami bisa jangkau. Terima kasih telah menonton! Jadi, karena cuaca dan musim hujan di sini, jadi pertumbuhan butterhead-nya ini kurang bagus. Jadi, ya beginilah bentuk sayurnya. Menurut saya pertanian organik lebih baik untuk lingkungan karena yang pertama kami tidak menggunakan pesticida ataupun pupuk kimia. Di mana kita tahu bahwa pesticida dan pupuk kimia itu pada saat disemprotkan ke tanaman, itu mungkin cukup berguna buat tanaman untuk bisa lebih bersih dari hama, lalu mungkin lebih besar, lebih hijau. Tapi tanah, organisme di dalam tanah itu tidak mendapatkan makanan. Dan yang kedua, banyak residu-residu kimia yang ada di tanah itu yang membuat tanah itu lama-lama menjadi semakin tandus. Nah, apa yang kami lakukan adalah kami berusaha untuk memberi makan si tanah dan si tanah yang akan memberi makan si tanaman. Organisme-organisme tanah itulah yang kita berikan, seperti pupuk kotoran hewan, bahan-bahan organik seperti daun-daunan yang jatuh. Itu yang akan memberi makan organisme di dalam tanah, itulah yang membuat tanah subur dan tanamannya itu bisa tumbuh dengan lebih baik. Kalau di sini kita memakai jaring untuk meminimalisir hama dan juga curah hujan yang akan kena di sayur. Jadi kalau butiran air hujan itu langsung ke sayur, jadi sayurnya rusak. Untuk menghalangi sayur itu, seketika dia sampai di jaring, dia akan pecah dan akan menyiram tanaman tidak terlalu berat untuk merusak tanaman. Jadi itulah kegunaan kenapa kita harus pakai jaring. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sayuran organik Memang seringkali kalau kita lihat ada sedikit bolong-bolong ya, tapi ini memang wajar karena sayuran yang organik itu tidak menggunakan pesticida kimia. Sehingga kutu atau mungkin ulat itu akan makan, tapi justru disitulah kita bisa lihat bahwa itulah yang sehat, karena kalau kutu saja bisa makan berarti kita juga bisa makan. Tapi kalau sayuran yang mulus sekali, bahkan kutu saja tidak berani makan, itu penuh dengan racun atau apapun itu, kita harus tahu itu cukup berbahaya. Jadi ya inilah sayuran yang sehat. Jadi kalau Anda ke pasar, kalau Anda menemukan, mau cari sayuran yang sehat, cari yang agak ada bolong-bolongnya. Kehadiran Shalem Farm sendiri menurut saya cukup membantu warga sekitar. Karena beberapa dari antara mereka, khususnya sekitar 2-3 tahun yang lalu ketika pandemi Meraja Lela, ada banyak sekali orang-orang yang di desa sekitar ini yang tidak memiliki pekerjaan. Karena mungkin salah satunya adalah proyek-proyek untuk pembangunan villa di daerah puncak itu terkendala. Nah dengan adanya Shalem Farm, mereka bisa bekerja di tempat ini menjadi petani. Kaitan antara kebun Shalem Farm dengan rumah sehat yang kami sebut dengan nama Shalem Lifestyle Center. Adalah kami sama-sama pelayanan dengan visi-misi yang sama. Hanya berbeda tindakan. Kalau mereka, mereka lebih mengajarkan kepada orang yang datang untuk belajar pola hidup sehat. Ada 8 pelajaran yang kami ajarkan. Namanya, kami sebut namanya New Start. Jadi kalau dari N itu Nutrition, Nutrisi harus bagus. Nah disinilah kami tanam sayur-sayuran dari organik. Yang kedua adalah E, Eksersize. Jadi olahraga, jadi mereka belajar olahraga. Olahraga yang baik ya. Terus W, Water ya. Jadi minum air lebih banyak. Nah S, Sunshine. Jadi kena matahari. Terus T, Temperance. Harus belajar untuk menahan diri ya. Kalau misalkan makanannya sehat tapi nggak boleh berlebihan juga. Ya kan segala sesuatu yang bagus jangan berlebihan. A, Udara Segar, Air ya. Terus Rest, Isirahat. Ya harus isirahat cukup 8 jam. Dan T, Trust in God, ya. Percaya kepada Tuhan. Nah inilah delapan yang kita ajarkan di rumah sehat. Nah disini kami di kebun adalah salah satu dari N, ya. Hidup udara segar, olahraga. Nah ini jadi kami kerjasama sama rumah sehat. Menjadi bagian daripada satu tujuan kami untuk membawa pesan kesehatan kepada masyarakat. Oke saat ini kita akan melakukan demo untuk pengolahan dari bahan-bahan yang diproduksi dari Organic Farm. Dan pada saat ini kita akan demo makanan yang simple, tapi enak, bisa dikonsumsi setiap hari. Dan bahannya juga bahan-bahan yang sederhana. Sehingga bagi mereka yang berpikir bahwa makan sehat itu mahal, itu hanya hoax atau mitos belaka. Karena ternyata makanan sehat itu bisa dihasilkan dari bahan-bahan yang sangat sederhana. Kita hari ini akan bikin asinan salad. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mengkonsumsi makanan sehat adalah juga berarti menjaga kelestarian lingkungan. Apa kaitannya? Pada saat kita mengkonsumsi makanan sehat, limba yang dihasilkan oleh makanan-makanan yang berasal dari hasil bumi tentunya akan menjadi limba yang lebih mudah untuk diurai. Dan dengan mengkonsumsi makanan sehat, kita juga akan membantu setiap kita untuk menjaga pikiran kita dengan lebih baik. Karena pada saat kita memakan makanan yang berbasis tumbuhan dan juga yang diolah dengan benar, maka itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih sabar, bisa lebih mengontrol emosi, sehingga bukan hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga menjaga hubungan kita dengan sesama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, jadi kalau Shalem Health Center itu dikenal dengan nama Shalem Lifestyle Center, yang mana ini kita kenal dengan nama Rumah Sehat. Nah, Rumah Sehat ini adalah suatu tempat di mana orang-orang yang datang ke tempat ini, mereka mempelajari pola hidup sehat alami yang kita namakan dengan pola hidup sehat New Start. Umumnya, mereka yang datang ke tempat ini biasanya memang punya penyakit. Biasalah ya, orang-orang mulai, aduh saya mau hidup sehat, kalau sudah mulai apa? Sakit ya. Biasanya banyak yang mulai karena ada yang datang karena mereka perlu untuk perawatan kanker, khususnya untuk cancer survivor. Mereka perlu belajar bagaimana agar mereka lebih kuat menghadapi treatment, bagaimana pada saat mereka masa pemulihan. Selain itu, ada juga yang datang karena penyakit-penyakit modern seperti diabetes, hipertensi, triglycerid, asam urat, dan berbagai penyakit modern lainnya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu sejak masa pandemik ini, kesehatan itu menjadi salah satu concern yang lebih tinggi di masyarakat. Sehingga banyak juga yang datang ke tempat kita karena mereka sudah mau mulai untuk belajar pola hidup sehat sejak dini agar supaya walaupun usia mereka masih muda, mereka juga bisa mencegah terkait dengan penyakit-penyakit modern yang kita bisa lihat semakin lama bukan semakin berkurang, tetapi variannya semakin bertambah. Shalem itu sebenarnya berasal dari bahasa Ibrani yang artinya wholeness atau menyeluruh atau lengkap. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, kadang kita berpikir kalau kita mau hidup sehat, kita hanya pikirkan secara makanan. Padahal hidup sehat itu bukan hanya tentang makanan. Jadi, kesehatan yang sempurna atau kesehatan yang seutuhnya di dalam Shalem Life Center atau di rumah sehat Shalem ini lebih menitikberatkan kepada tiga aspek utama, yaitu fisik, mental, dan rohani. Jadi, menjadi sehat itu selain secara fisik, juga harus menjadi sehat secara pikiran dan juga menjadi sehat secara rohani atau menjaga hubungan kita dengan sang pencipta sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Terima kasih telah menonton! Nama saya Darmi Cipta Sari Saragi. Beliau adalah suami saya, Bapak Ganda Girsang. Kami berasal dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Awalnya sih memang kami mau belajar bagaimana menerapkan pola hidup sehat, bukan saja untuk saya pribadi, tetapi juga untuk suami saya dan untuk anak-anak ketika nanti kami pulang ke daerah, ke Pematang Siantar. Banyak hal yang kami pelajari ketika kami berada di Shalem ini. Yang paling saya syukuri adalah bagaimana kami menjalankan pola hidup sehat sehari-hari. Awalnya kita berpikir untuk mengubah menjadi vegetarian itu memang sulit sekali ya. Jadi sebelumnya kita pemakan semuanya ya. Pemakan daging, pemakan ikan, telur gitu. Jadi di sini kita sama sekali diajarkan untuk mencintai biji-bijian, mencintai tanaman-tanaman tumbuhan-tumbuhan hijau, yang berwarna kuning, orange gitu. Jadi kita kembali mencintai alam lah ya, alam yang ada di sekitar kita. Ternyata itu membuat kita semakin sehat. Di Shalem ini kita belajar banyak hal. Yang pertama, gimana cara memakan makanan yang mentah, tetapi dengan menu yang sangat cantik gitu ya, dihidangkan, dipiring, membuat kita menambah nafsu makannya semakin selera. Jadi awalnya saya memang melihat vegetarian ini, ih bisa nggak ya saya menikmati makanan sayuran mentah yang ada di hadapan saya. Tetapi ketika saya belajar di sini, dengan penyajiannya yang sangat menarik, membuat saya semakin, wah ternyata enak sekali. Ya, enak sekali vegetariannya. Dengan sayuran-sayuran mentah, kemudian disajikan dengan sangat menarik, sehingga membuat kita semakin merindukan untuk bisa makan vegetarian. Kami ingin menerapkan ini di keluarga kami, setelah nanti nyampai di pematang siantar. Walaupun mungkin Bapak awalnya hanya untuk menemani saya ya, tapi sepertinya Bapak juga tertarik. Ya, jadi sebisa mungkin semua sayur-sayuran yang kita kasih ke Bapak sama Ibu, kita ambil dari kebun organik kita. Jadi kita tahu sumbernya dari mana, kualitasnya kayak gimana. Jadi kita pengen kasih yang terbaik buat Bapak sama Ibu. Nah, kami berharap dengan adanya rumah sehat Shalem, yang mana mengajarkan kepada kita sebuah pola hidup sehat, yang nantinya tentunya akan merubah kehidupan kita, bukan hanya dari sisi fisik, tetapi juga mental dan kerohanian, akan membawa dampak juga terhadap dengan lingkungan. Kenapa? Karena gini, pada saat kita memakan makanan yang baik, otomatis kita bisa berpikir dengan baik, dan salah satu hal yang juga menjadi pola hidup sehat yang dipraktekan di Shalem adalah temperance, atau pengendalian diri. Termasuk bagaimana kita mengendalikan diri terhadap amarah, terhadap kekecewaan, terhadap depresi, dan tentunya faktor-faktor ini juga berdampak terhadap lingkungan. Bagaimana kita memperlakukan lingkungan, contoh dari hal yang kecil, bagaimana kita memperlakukan sampah, untuk lebih menimbulkan rasa tanggung jawab, di dalam menjaga lingkungan sekitar. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang berasal dari bumi, yang diproduksi langsung oleh bumi, tentunya itu akan mengurangi polusi secara tidak langsung, dan juga tentunya menurunkan resiko dari dampak pemanasan global. Karena seperti yang kita ketahui, bahan-bahan yang berasal dari alam, yang diproduksi langsung dari tanah, itu tentunya akan lebih memudahkan proses pengurayan pada saat itu menjadi limbah, dibandingkan bahan-bahan hasil proses, baik itu dari proses hewani, apalagi kalau dari proses-proses kimia. Sehingga pada saat kita lebih mindful eating, atau kita lebih mengetahui apa yang kita makan, dan kita bisa mengatur itu dengan baik, limbahnya itu akan lebih ramah lingkungan, dan pastinya secara tidak langsung, kita akan membantu atau meng-encourage masyarakat untuk membantu lebih menjaga kelestarian alam. Terima kasih telah menonton!